Pemerintah akan memberikan vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun secara gratis. Setelah keluar izin penggunaan darurat dari Bepom, pemerintah tengah menyusun program vaksinasi gratis untuk bayi dan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini, merek vaksin yang bisa digunakan baru vaksin anak dari Pfizer. Meski dana penanganan COVID tidak lagi dianggarkan kementerian keuangan, Menkes menegaskan kementeriannya memiliki dana yang cukup untuk penyediaan vaksinasi COVID gratis pada anak. Sekarang dengan adanya ini, adanya vaksin yang sudah bisa turun ke bawah, otomatis pemerintah nanti akan melakukan. Dan anggaranya cukup, kita ada anggaranya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini secara gratis. Jadi nanti segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis. Yang sekarang adanya Pfizer, jadi kita akan mulai dengan Pfizer dulu. Tapi nanti kalau ada merek-merek vaksin lain yang bisa juga untuk anak akan kita berikan juga.